Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membaparkan materi tentang hukum tata negara Selamat menyaksikan Halo guys, perkenalkan nama saya Berhati-hati Di sini saya membawakan materi tentang pengarsian hukum tata negara Halo guys, saya Mavri Raimu Mem bawakan materi tentang asas hukum tata negara Halo guys, saya Dintadilya Saya membawakan materi sumber hukum tata negara Perkenalkan nama saya Berhati-hati Saya akan membawakan materi tentang hukum tata negara Hai guys, saya Alfira Suryana Saya akan membawakan materi tentang sebuah panggapan negara Halo saya, materi saya adalah pandangan Islam tentang hukum tata negara Pengertian hukum tata negara Sebagaimana pendefinisian tentang hukum dalam studi ilmu hukum sejarah umum bahwa telah terjadi definition oleh para ahli dalam mendefinisikan tentang hukum Begitu juga dalam studi hukum tata negara, para ahli mengalami definition Menurut Van Vallehoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum, atasan, dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya Dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsi masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakatnya Tata negara membicarakan masyarakat hukum, atasan, dan hukum bawahan dan hubungannya menurut jerarki serta hak dan kewajibannya masing-masing Semuanya ini menunjukkan negara dalam keadaan statis Menurut Paul Spolten, hukum tata negara itu tidak lain adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara Dengan rumusan demikian, Sultan Spolten Menurut Paul Spolten, hukum tata negara itu tidak lain adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara Dengan rumusan demikian, Spolten hanya menekankan perbedaan antara organisasi dengan organisasi non-negara seperti gereja dan lain-lain Spolten sengaja membedakan antara hukum tata negara dalam arti sempit sebagai hukum organisasi negara di satu pihak Dengan hukum gereja dan hukum perkumpulan perdata di pihak lain dengan penyataan bahwa kedua jenis hukum yang terakhir itu Tidak memancarkan otoritas yang berdiri sendiri, melainkan suatu otoritas organisasi negara Jika yang diatur adalah maka hukum yang mengatur itulah yang disebut sebagai hukum tata negara Menurut Logieman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara Menurut Logieman, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis Karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya, satu dan yang lainnya, serta keseluruhannya Maka dalam arti yuridis, negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang hukum tata negara dari berbagai sumber tersebut Dapat diketahui bahwa diantara para ahli tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai hal ini Dari pendapat yang beragam itu, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya Pertama itu, hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabai ilmu hukum Yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik Kedua, definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli Sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara Fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu Tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antar organ-organ negara itu dengan warga negara Yang ketiga, hukum antar negara tidak merupakan rage atau hukum dan apalagi hanya sebagai wit atau norma hukum tertulis Yang keempat, hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam Dan hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak Oleh sebab itu, menurut Jim Lee Sitiq, dalam pengertian hukum tata negara itu harus dimasukkan pula faktor konstitusi sebagai objek tajian dan pokok-pokok dan pokok Dengan demikian, ilmu hukum tata negara menurut Jim Lee Sitiq dapat diremuskan sebagai cabang ilmu hukum Yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis Ada pun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya Mekanisme hubungan Asas hukum tata negara yaitu asas negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia yang berdasarkan pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang kedua, asas kedaulatan rakyat berdemokrasi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 Ada pun asas ketiga yaitu negara hukum Negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 Yang keempat itu asas otonomi daerah yang didalamnya terdapat desentralisasi, desenkonsentrasi, dan tugas pembatuan Yang kelima asas cek dan balance antar organ negara baik secara internal maupun eksternal Yang keenam itu asas perlindungan hak asasi manusia Yang ketujuh asas keingkut sertaan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yang kedelapan asas negara kepulauan yang berciri nusantara Dan masih banyak lagi asas-asas hukum tata negara yang wajib dipelajari C. Sumber hukum tata negara Khusus dalam bidang hukum tata negara pada umumnya yang biasa diakui sebagai sumber hukum Yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis Kemudian yang kedua yaitu jurisprudensi peradilan Dan yang ketiga yaitu konvensi ketatanegaraan Dan yang keempat yaitu hukum internasional tertentu Dan yang kelima doktrin ilmu hukum tata negara tertentu Dalam kelima sumber hukum tata negara tersebut Tercakup pula pengertian-pengertian yang berkenaan dengan Yang pertama yaitu nilai-nilai dan norma hukum yang hidup sebagai konstitusi yang tidak tertulis Dan kemudian yang kedua yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat normatif tertentu Yang diakui baik dalam lalu lintas hukum yang lazim Kemudian yang ketiga yaitu doktrin-doktrin ilmu hukum Pengetahuan hukum yang telah diakui sebagai Ius Kominis Opinio Doktorum Di kalangan para ahli yang mempunyai otoritas yang diakui umum Dalam setiap sistem hukum Ketiga hal ini biasa juga dianggap sebagai sumber hukum Yang dapat dijadikan referensi atau menunjukkan dalam membuat keputusan hukum Pertama dalam pengertiannya yang bersifat setris adalah Hukum atau law yang diterapkan oleh pengadilan Peraturan dalam kategori ini menurut ISEI mencabuk juga semua normatif Oleh karena itu dalam pandangan Afi ISEI Perkataan constitutional law mencabuk dua unsur pengertian Yaitu yang pertama the law of the constitutional Dan yang kedua the convention of the constitution Pertama dalam pengertiannya yang bersifat setris adalah Hukum atau law yang diterapkan oleh pengadilan Peraturan dalam kategori pertama ini menurut ISEI Mencabuk juga semua norma jenis rules Yang tertulis atau tidak tertulis Yang ditetapkan dengan undang-undang atau sebagai peraturan tertulis Atau hanya lahir dari adat istiadat yang umum, tradisi Atau prinsip-prinsip yang diciptakan oleh hakim Yang dikenal sebagai the common law Semua jenis peraturan Semua jenis peraturan dalam kategori pertama ini Sepanjang dapat diterapkan oleh pengadilan Dapat disebut atau tercabuk dalam pengertian constitutional law Oleh karena itu dalam pandangan D. Konstitusi dan constitutionalism Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis Konstitusur yang berarti membentuk Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan Ialah pembentukan suatu negara atau mengusun Dan menyatakan suatu negara Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris Sebagai bahasa nasional dipakai istilah konstitusi Yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar Tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar Bagi para serjaya ekopolitik Istilah konstitusi merupakan sesuatu yang lebih luas Yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis Menurut Efla Salleh dalam bukunya Membagi konstitusi menjadi dua pengertian Yaitu pengertian sosiologis atau politis Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat Sedangkan pengertian yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang membuat semua bangunan negara Lembaga negara Undang-undang 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia Keberlakuan undang-undang dasar 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat Sehingga undang-undang dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan berdengara Oleh karena itu hasil-hasil perubahan undang-undang dasar 1945 Berimplikasi terhadap seluruh lapangan kehidupan berbangsa dan berdengara Apalagi perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan materi undang-undang dasar 1945 Jika naskah arti undang-undang dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan Maka setelah 4 kali mengalami perubahan materi muatan undang-undang dasar 1945 Mencakup 1909 butir ketentuan Pengertian lembaga negara Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja Ada pun dibentuk berdasarkan atau diberi kekuasaan oleh undang-undang dasar Ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari undang-undang Dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh undang-undang dasar merupakan organ konstitusi Sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang Sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden Tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang luruh di dalamnya Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberikan kekuasaan berdasarkan peraturan daerah Tentu lebih rendah lagi tingkatannya Namun, untuk memudahkan pengertian organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu 1. Presiden dan Wakil Presiden 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR 5. Mahkamah Konstitusi atau MK 6. Mahkamah Agung atau MA 7. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah 1. Menteri Negara 2. Tentara Nasional Indonesia 3. Kepolisian Negara 4. Komisi Judisial 5. Komisi Pemilihan Umum 6. Bank Sentral Bandangan Islam Tentang Hukum Tata Negara Sebelum menjelaskan prinsip-prinsip utama negara dalam perspektif Islam Lebih bijak kita menjelaskan kedudukan yang saling berkait dan kita negara dan pemerintah dalam Islam Prof. Muhammad Al-Bubarok Dalam nizamnya Al-Islam Al-Qud 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 Wasyaullah menjelaskan setidaknya terdapat 6 alasan sekitinya Dulukan negara dan pemerintahan dalam Islam Berdasarkan sumber dalam Al-Qud Al-Qud Al-Sunnah dan praktek sahabat Pertama Al-Qud 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 Yang pelaksanannya membutuhkan institusi negara dan penertaan Kedua, Al-Quran meletakkan landasan yang kutu baik dalam aspek akhidat, syariah, dan ahlat yang berfungsi sebagai duningkai dan menjadi jalan di kaum muslimin. Ketiga, terdapat ucapan-ucapan Nabi yang menjadi istidak bahwa negara dan pemerintahan menjadi elemen penting dalam ajaran Islam. Yang keempat, adanya perbuatan Nabi yang dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara dan pemerintahan. Yang kelima, setelah wafatnya Nabi, para sahabat menunda pemakaian Nabi dan bergeras bermusyawara memilih mengganti halifah Nabi. Yang terakhir, Hal-Iqwa, pemimpinan Umarra telah menjadi bagian kajian dan penguasaan para ahli TV di dalam kitab-kitab mereka disertai panjangnya sejarah. Satu, pemimpinan kolifah. Kolifah adalah bentuk tunggal dari kulafa yang berarti menggantikan orang lain, disebabkan gaibnya tidak ada di tempat orang yang akan digantikan atau karena meninggal atau karena tidak mampu atau sebagai penghormatan terhadap apa yang menggantikannya. Yang kedua, Ahlul Halewal-Akti, sistem legislatif. Secara bahasa, Ahlul Halewal-Akti terdiri dari kalimat. Selama ahli, yang artinya orang yang berhak atau memiliki. Yang kedua, Ahli, yang artinya melepaskan, menyesaikan, mengecahkan. Dan yang ketiga, Ahli, yang memiliki arti pengikat, mengadakan asaksi, membentuk. Yang ketiga, prinsip-prinsip pelanggaran negara dalam Islam. Yang pertama, prinsip surah. Surah secara harfiah berarti menyaringkan atau mengambil madu dari sarang lebah. Surah adalah salah satu prinsip penting tentang pemberitaan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, prinsip keadilan. Al-Quran setidaknya menggunakan tiga termah untuk menyebut keadilan yakni Al-Dil, Al-Kijj, dan Al-Mizan. Termah adil beserta turunannya tidak kurang disebutkan 30 kali dalam Al-Quran. Al-Dil yang berarti makna, yang artinya sama, mungkin kesan adanya dua pihak, atau lebih, karena jika hanya ada satu pihak, berarti tidak akan terjadi persamaan. Yang kedua, Al-Kijj, lebih umum dari Al-Dil, yang berarti bagian yang wajar dan cukup. Dan yang ketiga, adapun Nizan, berasal dari akar kata wazan, imbangan yang dapat berarti keadilan. Ketiga, prinsip kebebasan. Kebebasan adalah kebebasan. Sekian pembaharan mandiri dari kami. Thank you for watching. Bye-bye.